Intro Sederhalun PT Garuda Indonesia melalui Garuda Maintenance Facility Aeroasia Garuda Indonesia Group melakukan perbaikan replika pesawat Dakota DC-3 Selawah RI-001 yang kini dijadikan monumen di lapangan Belang Padang di Banda Aceh pada Senin 2 April 2018 Intro Pantauan serambinius dari dalam kokpit replika pesawat ini menyerupai pesawat yang asli Kokpit yang dilengkapi tempat duduk pilot dan co-pilot hingga instrumen lengkap pesawat layaknya pesawat asli Di bagian kabin pesawat Dakota DC-3 Selawah dengan panjang badan 19,66 meter dan rentang sayap 28,96 meter ini dilengkapi tempat duduk penumpang yang saling berhadapan di sisi kiri dan kanan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi kalau kita lihat dari hari ini, kita lihat sih banyak yang udah gak terawat ya Pak ya, dari mulai seperti korosi, udah pada bolong-bolong, catnya udah pada lupa semua. Jadi rencananya hari ini kita akan memulai pemugaran pesawat ini. Dari mulai yang bolong-bolong, kita ganti semua, korosi-korosi kita hilangin semua. Sama tempat yang baru, sama kaca-kaca yang pecah kita ganti juga. Untuk kita udah siapin dari Jakarta, udah kita prepare semua. Selain rusak, bagian dalam pesawat ini juga dipenuhi tumpukan sampah bekas makanan dan botol bekas air mineral. Proyek ini ditargetkan selesai 16 hingga 20 hari ke depan sebelum hut ke 813 kota Banda Aceh. Sub indo by broth3rmax